Halo, entah apa yang kurasakan malam ini, rasanya cuma pengen ketemu kamu. Rasanya aku udah gak kuat untuk berpura-pura lagi. Rasanya aku udah gak sanggup untuk menahan semua rasa rindu ini sendiri. Halo, denger suara aku kan? Dan, kamu dimana? Kenapa ninggalin aku sendirian? Halo? Aku kangen banget loh. Kamu baik-baik aja kan? Halo semuanya. Selamat malam. Iya, aku tau ini bakalan jadi episode yang sedih banget. Aku tau mungkin rasanya kamu yang jauh disana. Mungkin sudah muak untuk dengar rekaman ini. But it's okay. I just wanna be honest to myself, to my feelings. Karena rasanya minggu-minggu ini menyesakan banget. Aku takut, aku takut kalau waktu udah bener-bener gak ngizinin aku untuk ketemu kamu lagi. Aku takut. Aku takut kalau kamu bener-bener pergi jauh dan melupakan aku disini. Iya, aku tau dan mungkin kamu juga tau. Kita deket tapi rasanya jauh banget. Kamu ada, tapi rasanya sudah tak tergapai. Kamu disini, tapi rasanya sudah jauh pergi. Jadi, episode ini khusus buat teman-teman semua yang mungkin lagi kangen banget sama seseorang yang mungkin udah sulit banget untuk ditemuin. This is for you guys. Jadi, tanpa harus berlama-lama lagi. Yuk, langsung aja kita mulai kan. If you are searching for this topic, baby, please listen carefully, cause we will deep dive together. Kui bagas dengan cerita sebelum tidur, menemani kalian mudaran dengan sebuah cerita yang semoga ada maknanya. Sebelum mulai lagi, aku cuma pengen kasih kabar baik buat kalian sebelum hal menyedihkan ini dateng. Aku tepat di tanggal 7 besok, aku bakal membuka pre-order kedua buku cerita kapal kertas. Jadi, kalau kalian kemarin kehabisan, kalian langsung aja follow Instagram HelloBages biar tau update-annya. Semoga kalian dapet. Halo? Masih mendengar suaraku kan? Iya. Ini masih dari orang yang sayang sama kamu. Meskipun dikecewakan berkali-kali. Meskipun selalu kamu enyahkan. Rasa ini masih sama. Banyak orang yang bilang ke aku, harusnya dengan rasa sakit dan rasa kecewa yang kamu buat di hari kemarin bisa bikin aku mudah untuk pergi. Iya, harusnya gitu. Tapi ternyata aku masih tetap disini. Lewat episode ini, aku cuma pengen bilang kalau aku kangen banget. Dan akhir-akhir ini mimpinya kamu terus. Bisa gak sih? Boleh gak sih kita turunin ego dan ketemu lagi? Rasanya cuma speechless dan I just don't know what I wanna say. Seperti apa yang aku bilang di podcast kita dan waktu episode kemarin. Kayaknya baru kemarin deh kita masih ngobrol. Kayaknya kemarin kita masih ketawa bareng. Sekarang udah jadi asing aja ya. Dan... Sebelum record episode ini... Malam ini aku gak bisa tidur sama sekali. Aku udah lelah, aku udah ngantuk. Cuman... Rasanya sulit aja buat memajam. Waktu sekalian tidur ya muncul di mimpi juga cuman kamu. Capek. Capek banget malah. Punya rasa kangen yang gak ada ujungnya itu melelahkan ya. Kangen vibe awal-awal kenal. Kangen kamu yang dulu. Kadang pengen banget ketemu. Iya bisa aja sebenernya aku panggil kamu. Cuman udah beda aja rasanya. Kalau ditanya... Apa yang bikin kangen? Sebenernya... Aku kangen semuanya. Aku kangen... Suara kamu. Aku kangen isi kepala kamu. Aku kangen... Gimana cara kamu... Bikin aku... Bahagia. Aku akan... Kangen waktu kita makan bareng. Kita dipotok. Kita saling membantu. Aku gak mau munafik. Jujur. Waktu... Ada kamu hidup aku jadi lebih mudah dan lebih menyerangkan. Jadi waktu kamu pergi... Aku bisa bilang kalau aku belum siap dan... Rasanya jadi tartatih-tatih. Karena kehilangan... Satu orang baik dalam hidup tuh... Rasanya berat banget. Dan mungkin gak pernah ada orang yang siap buat ditinggalin. Mungkin juga buat kamu. Mungkin kamu juga gak mau meninggalkan aku. Tapi karena keadaan... Akhirnya... Akhirnya... Hal-hal tidak menyenangkan kayak gini terjadi. Aku kangen mata kamu. Kangen segala hal tentang kamu. Bahkan... Sesederhana aroma dan... Wangi parfum kamu. Aku merindukannya. Aku... Gak tau lagi harus bilang apa. Aku pengen banget ketemu. Cuman rasanya kayak gak bisa ya. Aku pengen banget buat ngobrol bareng. Cuman rasanya kayaknya gak mungkin lagi ya. Aku... Cuman pengen kamu ada. Kamu bahagia. Kamu baik-baik aja. Mungkin itu rasanya sudah lebih dari cukup. Meskipun aku sekarang gak baik-baik aja. Bahkan saat rekaman ini pun rasanya sesak banget. Sesak banget. Asli. Tapi... Rasanya cukup melegakan karena aku bisa jujur dan bisa menuliskannya. Dan bercerita kepada teman-teman semua disini. Ya... Kita telah melewati banyak. Dari hal-hal yang... Senang. Sampai hal-hal yang menyedihkan. Maaf kalau ternyata kamu capek selama ini. Maaf kalau aku belum bisa membahagiakan kamu. Maaf kalau ternyata diam-diam aku justru menyakiti perasaan kamu. Terima kasih sudah bertahan kemarin. Terima kasih untuk segala pahit dan manisnya. Terima kasih buat segala pengertiannya. Aku bukan manusia yang sempurna. Aku... Pasti banyak dosa dan banyak salahnya. Jadi terima kasih sudah sejenak dan mau menerima. Terima kasih sudah ada. Meski cuman sebentar. Meski cuman sementara. Semuanya itu bermakna. Akhir kata... Kadang... Kadang kita bingung mau gimana. Kadang kita bisu dan gak tau mau ngomong apa. Dan kadang... Kita cuma bisa bilang... Mau gimana lagi? Kadang kita bingung. Akhir kata... Aku... Kadang kita bersama... Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton